Karena Ramadan ini masih dalam suasana COVID-19, maka sesuai dengan anjuran pemerintah supaya di dalam melaksanakan ibadah terawih, supaya mematuhi protokol, mematuhi aturan yang sudah memang dibolehkan, tidak ada larangan untuk melakukan terawih sepanjang protokol itu dilakukan dengan baik. Tetapi anjuran majlis ulama dalam tausiyahnya itu sangat bagus sekali. Nanti perlu disosialisasi bahwa untuk daerah yang masih tinggi penularan COVID-nya, atau daerah yang masih merah, zona merah itu dianjurkan untuk menggunakan rukhsah, kemurahan-kemurahan yang dibolehkan, tidak melakukan taraweh atau tedarus di tempat-tempat umum, mucit-mucit. Tapi anjuran majlis ulama itu yang disampaikan beberapa waktu belakangan, belum lama ini, supaya dilakukan di rumah-rumah saja. Untuk menghindari, menghindari daripada penularan. Itu saya kira anjuran itu sangat benar sekali. Kenapa? Karena taraweh itu sunnah. Tadarus itu sunnah. Tetapi menjaga diri daripada penularan itu wajib. Syekh Nawawi misalnya, salah seorang ulama al-Bantani, ketika menafsirkan huzurahidhrakum, beliau mengatakan, ayat ini juga menunjukkan wajibnya menjaga diri, menjaga orang lain, daripada bahaya yang diduga akan datang. Bahaya yang diduga itu wajib kita menjaga diri, menghindari. Kalau al-madar, al-mazununah saja, itu sudah wajib kita menghindari, maka COVID-19 ini bukan lagi mazununah, tapi al-madar, al-mutayakkanah, diyakini adanya, dipastikan adanya. Karena itu tentu kewajibannya lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.